Dan semoga Allah SWT memasukkan kita di derajat surga yang tertinggi. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk punya cita-cita yang tinggi. Kata Nabi SAW, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَاسْأَلُهُ الْفِرْدَوُسِ Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. فَإِنَّهُ أَلَى الْجَنَّةِ Itu surga yang tertinggi. Nabi suruh kita cari surga yang tertinggi. Jangan seorang berdoa, Ya Allah masukkanlah aku ke surga meskipun hanya di emperan saja. Jangan. Ya akhirnya kenapa cita-cita rendah seperti itu? Apa susahnya Allah masukkan anda di surga firdaus? Kalau Allah mau gampang bagi Allah SWT. Ustaz saya tidak pede minta surga firdaus. Entah tahu diri ya. Entah minta saja. Kalau entah minta dengan tulus, kalau Allah kabulkan, Allah akan siapkan jalan supaya anda menjadi orang yang bisa meraih surga firdaus. Bukankah setiap hari kita berdoa itu minimal 17 kali? Kita minta jalan tertinggi. Apa doa kita? Tadkala kita baca surat Al-Fatihah, إِهْدِنَا سِرَوْتَالْمُسْتَخِيمِ Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Itu bukan jalan sembarangan. Jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Jalan siapa orang-orang yang Allah berikan kenikmatan? Bukan sembarang orang. Kata Allah, Orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Orang-orang spesial. Jadi antum waktu sholat itu, sedang minta kepada Allah ditunjukkan jalan-jalan orang spesial. Orang-orang top. Jalannya nabi, jalannya syuhada, jalannya siddiqin, jalan salihin. Bukan jalan sembarang orang. Tapi betapa sering kita berdoa, kita tidak sadar. Kalau kita minta sesuatu yang sangat tinggi. Kita kurang khusyuk. Kita berdoa. Ih nasirat al-mustaqim, pikiran kita kegado-gado. Gimana? Jadi ikhwan, berpacu dan berlomba. Kalau ada kegiatan kebaikan, jangan tunda-tunda. Ini nasihat buat saya pribadi. Saya juga ingin bersebut. Tapi namanya manusia. Naik turun. Tapi terus semangat. Terus semangat. Kalau lagi malas-malasan, bergaul sama orang-orang yang semangat. Lihat orang baca Quran, lihat cerama-cerama. Biar kita semangat, termotivasi. Karena setiap amalan yang kita lakukan, punya pengaruh dengan kedudukan kita yang abadi selama-lamanya. Kita ini hidup sebentar, ikhwan. Hidup kita cuma 60 tahun. Apa bandingannya? Setelah kita hidup di dunia, kita masuk alam barzah. Alam barzah bisa jadi ratusan tahun di sana. Bisa jadi ribuan tahun, nunggu hari kiamat. Dibandingkan 60 tahun, tidak ada apa-apanya. Kemudian kita dibangkitkan di Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar, satu hari seperti 50 ribu tahun. Apa bandingannya dengan 60 tahun? Itu akan kita hadapi. Belum lagi kita maju lagi. Hisab, mizan, sirat. Masih panjang perjalanan. Makanya Nabi SAW berkata, Mali walid dunia, innama mathali wa mathalud dunia, karakibin istagullah tahta syajaratin, thumma roha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Kata Rasulullah SAW. Perumpamaanku dengan dunia, seperti seorang yang bersafar menggunakan kendaraan, kemudian mampir sebentar, beristirahat di sebuah pohon, kemudian meninggalkan pohon tersebut. Kita pun demikian. Kita ini hanya mampir. Dari alam janin, kita keluar mampir sebentar di dunia, cuma 60 tahun, kurang atau lebih, kemudian kita masuk dalam berikutnya, alam barzah, persinggahan yang sangat lama. Kemudian kita dibangkitkan, persinggahan yang sangat lama lagi. Kemudian ujungnya, neraka atau surga, yang abadi selama-lamanya. Maka waspada, jangan spekulasi di dunia ini. lakukan yang jelas-jelas, bertakwa kepada Allah, jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga komentar, hati-hati. Karena itu semua pengaruhi kedudukan kita di akhirat kela.